Pemerintah Kabupaten Gersik akan menanggung seluruh biaya perawatan bayi kembar siang, satu badan dua kepala. Hal tersebut dilakukan karena orang tua bayi tergolong kurang mampu. Usai melihat langsung kondisi bayi di rumah sakit Ibn Sina Gersik Rabu kemarin, Wakil Bupati Gersik Muhammad Qusim mengatakan bahwa pemerintah Gersik akan menanggung seluruh biaya perawatan bayi. Hal tersebut dilakukan lantaran kondisi perekonomian orang tua bayi, Dianto dan Seli Wahyuni jauh dari kata kemapanan. Yang pertama, jangan sampai ada biaya spesial pun yang dibebankan kepada pihak keluarga Pak Dianto maupun Seli Wahyuni karena kebetulan yang disambilkan juga berasal dari keluarga yang masih belum cukup lah. Sehingga pemerintah memberikan perhatian dalam bentuk seluruh pembiayaan baik yang dikeluarkan oleh rumah sakit Ibn Sina maupun andai kata nanti ada kemungkinan dirujuk ke rumah sakit untuk berus tomok itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dianto dan Seli Wahyuni merupakan warga Keluran Indro kecamatan Kebumas Gersik, Jawa Timur. Sehari-harinya, Dianto bekerja sebagai penjual asjus di kawasan Bundaran KKB, Gersik, Kota Baru. Namun belakangan ini, Dianto tak bisa kembali berjualan dan menganggur. Lantaran, tempat jualannya ditertibkan oleh petugas. Ditanggungnya biaya perawatan anak keduanya oleh pemerintah Kabupaten Gersik, sedikitnya bisa membuat lega Dianto dan istrinya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.